Intro Novita Sari baru-baru ini jadi sorotan di media tiktok Namanya melambung tinggi di media sosial sejak dirinya berpisah dari suaminya Anas Fikri 2 tahun yang lalu Kali ini Novita Sari disebut sebagai pasangan gelap dari seorang pria yang bernama Akas Elahi yang juga dikenal sebagai artis tiktok asal Pakistan yang tak lain suami Feni Alberti Menurut kabar yang beredar, bahwa pria tersebut memang sering menghubunginya lewat video call Menurut Tepone News, Akas meminta maaf kepada istrinya, Feni Alberti Maaf ya Saat ini hanya ingin minta maaf kepadamu, kata Akas Elahi dari akun Instagram pribadinya Maaf jika selama ini aku tidak mampu membuatmu bahagia Maaf terkadang kekuranganku membuatmu marah bahkan malu dan maaf jika aku memberikan rasa susah sambungnya Selain itu, Akas Elahi mengatakan bahwa dia berusaha berubah demi istri Feni Alberti dan dua anak-anak Saat ini pun aku hanya ingin tahu, bahwa segala hal yang tidak kamu suka dariku Kini aku selalu mencoba merubah ia agar kamu bisa menerimaku kembali Maaf jika aku tidak mampu menjadi apa yang kamu mau Ungkap Akas Rumah tangga Akas Elahi dan Feni Alberti tengah diterpa isu kurang menyenangkan Dikabarkan jika keretakan rumah tangga keduanya diduga karena adanya orang ketiga Akas juga membagikan ulang-unggahan kerabat yang mendoakan dirinya Bahkan, Akas juga membagikan doa salah seorang penggemar yang berharap rumah tangganya dengan Feni dapat kembali baik-baik saja Selain itu, Feni Alberti juga berusaha untuk tetap tegar di tengah permasalahan rumah tangganya dengan Ekas Elahi Feni membagikan momen saat dirinya tengah menghabiskan waktu bersama sang buah hati Sebelumnya Akas Elahi mengakui rumah tangganya dengan Feni Alberti tengah ada masalah Namun Akas membantah jika dirinya telah selingkuh Seperti diketahui, ramai isu Akas Elahi selingkuh dengan wanita berinisial N yang merupakan teman dari kekasih adiknya suami Feni Alberti itu Inilah Novita Sari diduga selingkuhan Akas Elahi Rumor jalin hubungan terlarang di belakang Feni Alberti Sebut sudah bercerai satu minggu lalu Benarkah wanita yang menjadi selingkuhan Akas Elahi adalah Novita? Sebuah perbincangan yang mencuat di platform media sosial, TikTok, melibatkan beberapa unggahan status Feni Alberti yang mengungkap kondisi rumah tangganya yang bocor dengan Akas Elahi Pada awalnya, hubungan antara Akas Elahi dan Feni Alberti terlihat sangat harmonis dan penuh dengan romantisme Namun ternyata, kelanjutan hubungan mereka tidak mendapat restu dari orang tua Feni Alberti Dalam upaya menyelidiki lebih lanjut, beberapa akun TikTok turut memviralkan status Feni Alberti yang terlihat marah karena diduga suaminya terlibat dalam perselingkuhan dengan seorang wanita Pesan yang dikirimkan melalui direct message di Instagram menambah kompleksitas situasi ini Inilah identitas wanita diduga selingkuhan Akas Berdasarkan beberapa unggahan dari akun Instagram at lambe garis bawah danu Nama yang muncul sebagai sosok selingkuhan Akas Elahi adalah Novita Sari Unggahan tersebut menunjukkan bahwa Novita Sari diketahui merespon pesan langsung dari Feni Alberti melalui DM Instagram Novita Sari terlihat sering mengunggah video dengan menggunakan lagu India sebagai latar musiknya Meskipun Novita Sari membantah adanya perselingkuhan dengan Akas, namun dia menyatakan bahwa pada saat itu Akas sudah menceraikan Feni Alberti Jalan aja berdua emang tapi dia bilangnya udah cerai sama kamu satu minggu lalu, jawab Novita Sari Profil singkat Novita Sari mencakup akun Instagram at Novita Sari 02 garis bawah-garis bawah dengan jumlah followers sebanyak 424 ribu dan akun TikTok at Novita Sari garis bawah 02 Meski begitu, belum ada klarifikasi yang jelas dari pihak Akas Elahi terkait isu yang tengah mencuat ini Feni Alberti yang ditinggal Akas Elahi membuat nama Novita Sari jadi sorotan Novita Sari ada di pusaran rumah tangga Feni Alberti karena dituduh jadi selingkuhan Akas Elahi Novita Sari dituduh oleh Feni berani jalan dengan Akas suaminya Novita Sari juga mengaku semula dirinya menduga akan berjalan berempat dengan teman-temannya Akas Namun ternyata dirinya ditinggal berdua dengan Akas Jujur demi Allah, aku mau diajak keluar karena Ina sama Usman mau ikut, kita emang mau jalan berempat Tapi pas aku ganti baju Ina dan Usman udah pulang, jadi jalan berdua karena Akas ngajak jalan, jelas Novita Sari Lalu saat Feni Alberti ngegas bahwa Novita Sari jalan berdua dengan Akas padahal Akas adalah suaminya, inilah jawabannya Berdua emang, tapi dia bilang udah cerai dengan kamu satu minggu yang lalu, salahku dimana, tanya Novita Sari Kisah Feni Alberti, Akas Elahi dan Novita Sari ini viral di media sosial Ditinggal Akas Elahi ke Pakistan, Feni Alberti curhat pilu soal kehancuran hidupnya Melalui unggahannya di Instagram story, Feni Alberti mengunggah ulang sebuah video yang berisi nasihat dari seorang ustas Dimana dalam video tersebut berbunyi soal kehancuran seseorang Tapi walaupun hancur karena kekecewaan, kita harus berusaha bangkit demi hidup yang lebih baik lagi Berikut ini bunyi dari nasihat yang diunggah ulang oleh Feni Alberti Siapa dia bisa nyakitin kita sampai segininya, sampai hancur Lupakan cita-cita, lupa kemudian kita kasih sayang orang tua Lupa menikmati kehidupan hanya gara-gara dia Sementara itu, Akas Elahi tahan malu diusir warganet dari Indonesia atas kelakuannya pada Feni Alberti Meski keduanya belum buka suara terkait masalah yang sebenarnya terjadi Namun netizen sudah terlanjur marah Banyak netizen yang demo lewat akun sosmednya agar Akas Elahi kembali pulang ke Pakistan Dikutip dari akun Instagramnya pada Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024 Akas Elahi mengunggah sebuah video saat dirinya berada di bandara Akas Elahi tampak membawa beberapa koper untuk dibawa pulang ke Pakistan Nasib malang kini tengah dirasakan Feni Alberti Yang mengisyaratkan kehancuran rumah tangganya dengan Akas Elahi Selama ini terlihat Adam Ayem Rumah tangga Akas Elahi dan Feni Alberti dikabarkan hancur